Di pasaran saat ini, ada banyak tablet yang direkomendasikan untuk desain, editing, hingga gaming. Persaingannya pun menjadi lebih ketat dibanding sebelumnya, sebab hampir semua produsen ternama kini mengeluarkan produk tablet unggulannya masing-masing. Untuk memudahkan kamu dalam memilih tablet yang tepat, berikut ini kami rangkum 7 rekomendasi terbaiknya versi Denzo Pro. Di rekomendasi pertama, ada Advance Ketza 3. Tablet ini sangat cocok untuk aktivitas produktif dan hiburan game, karena dimensinya yang ringan untuk dibawa kemana-mana dengan layar IPS seluas 10,1 inci, dan resolusi HD refresh rate 60Hz yang nyaman di mata. Dilengkapi dengan RAM 6GB, internal 128GB, dan chipset Unisoc Tiger T606, menjadikan Advance Ketza 3 hadir dengan performa cukup handal. Keunggulan yang paling menonjol dari tablet ini, yaitu adanya stylus pen yang dilengkapi dengan fitur 4096 level tilt pressure sensitivity, ideal untuk seniman digital dan desainer grafis. Tablet yang dirancang untuk produktivitas di era digital ini juga hadir dengan dokpin keyboard case yang membuatnya lebih sederhana. Kurang lengkap rasanya jika sebuah tablet tidak dibekali kemampuan ketahanan baterai yang baik. Tablet ini hadir dengan kapasitas baterai mencapai 6000 mAh, yang sudah lebih dari cukup untuk menemanimu selama seharian. Saat tablet digunakan bermain Genshin Impact dengan setelah grafik lowest 60 fps. Baterainya hanya berkurang sekitar 6% saja untuk waktu bermain selama kurang lebih 30 menit. Untuk harganya sendiri, tab ini dibanderol mulai 2,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Tablet ini hadir dengan layar IPS LCD seluas 10,61 inci yang juga menghadirkan refresh rate 90Hz serta resolusi 2K. Membuat tablet ini nyaman digunakan untuk produktivitas dan hiburan. Untuk dapur pacu, tablet ini dibekali chipset flagship dari Mediatek yaitu Helio G99 dengan fabrikasi 6nm. Tak hanya itu, tablet ini sudah sangat mampu untuk digunakan bermain game dalam waktu yang lama sebab didukung oleh baterai 8000 mAh. Bicara performa gaming, tablet ini bisa berjalan lancar saat memainkan PUBG Mobile. Pengaturan grafis yang didukungnya mencakup Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Redmi Pad juga dilengkapi dengan kamera 8MP pada bagian belakang maupun sisi selfie pengguna yang berada di sisi atas tablet landscape tersebut. Soal harga, tablet ini bisa kamu dapatkan mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di daftar ketiga, ada Samsung Galaxy Tab A9+. Tablet ini hadir dengan bagian bodi berbahan aluminium yang memberikan kesan mewah dan solid. Menggunakan panel PLS LCD berukuran 11 inci dengan resolusi 1920x1200 Full HD. Panelnya memang belum menggunakan IPS ataupun AMOLED, namun PLS LCD pada tablet ini tetap dapat menampilkan warna dengan cerah dan tajam serta memiliki view setara IPS. Memiliki nilai jual utama pada tampilan antarmukanya yang sudah tergolong matang dengan sejumlah fitur ekstra. Tablet ini mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G yang dibekali dengan One UI 5.1 berbasis Android 13. Tablet ini juga hadir dengan dukungan Samsung DeX. Samsung DeX pada Galaxy Tab A9 Plus 5G berfungsi sebagaimana yang ada di seri S. Mode ini membuat semua aplikasi bisa berjalan dalam berbagai window di saat bersamaan. Kamu bisa bekerja sambil dipasangkan dengan keyboard dan mouse seperti sedang memakai laptop Windows. Untuk harganya sendiri, tablet ini dibanderol mulai Rp 3,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang selanjutnya ada Xiaomi Pad 6. Tablet ini hadir dengan layar 11 inci yang beresolusi WQHD 2880 x 1800 piksel dan refresh rate 144Hz untuk memberikan pengalaman visual yang tajam dan halus. Tablet ini juga dibekali chipset Snapdragon 870 fabrikasi 7nm 3,2 GHz. Chipsetnya ini juga dilengkapi RAM luas 8GB serta memori internal 256GB. Turut menopang performanya, tablet ini menyediakan kapasitas baterai 8840 mAh yang dilengkapi fitur pengisian cepat 33W. Sedikit mengulas mengenai performa gamingnya, tablet ini mampu raih di atas 100fps pada game Mobile Legends di settingan Ultra. Sementara pada game COD Mobile, tablet ini stabil di settingan 60fps. Untuk harganya sendiri, tablet ini bisa kamu dapatkan mulai 4,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi kelima ada Huawei MatePad 11,5 Puppermat. Tablet ini hadir dengan panel layar baru bernama Puppermat. Panel layar ini lebih ramah untuk mata berkat tambahan lapisan nano dengan teknologi anti-gelar khusus. Sehingga mampu meminimalkan pantulan cahaya dan mengurangi efek mata lelah untuk penggunaan dalam waktu lama. Selain itu, saat menulis dengan pena stylus M-Pencil generasi kedua, permukaan layar Puppermat diklaim bisa menghadirkan sensasi yang lebih natural. Sensasinya seperti menulis dengan pena di atas kertas sungguhan. Layarnya sendiri berukuran 11,5 inci dengan resolusi 1440x2200 piksel dan refresh rate 120Hz. Kinerjanya masih mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Chipset tersebut ditopang RAM 8GB dan ruang penyimpanan internal berkapasitas 256GB. Untuk baterainya berkapasitas 7700mAh dan mendukung fast charge 22,5W melalui port Type-C. Bicara soal harga, tab ini bisa kamu dapatkan mulai 6,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut daftar yang ke-6, ada Xiaomi Pad 6s Pro. Layarnya menggunakan panel IP, SLCD dan rasio aspek 3 banding 2 yang lebih luas. Resolusi layarnya mencapai 3048x2032 piksel dengan refresh rate 144Hz. Layarnya juga dilindungi Gorilla Glass 5 dan mendukung penggunaan stylus dengan sensitivitas berbeda untuk jari dan stylus. Tablet ini juga dapat dihubungkan ke monitor eksternal atau digunakan sebagai layar kedua untuk laptop Windows. Dari sektor performa, tablet ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 terbaru. Dilengkapi dengan RAM 8GB, 12GB atau bahkan 16GB untuk varian tertinggi. Penyimpanan internalnya tersedia dalam pilihan 256GB sampai 1TB. Tak kalah menarik, tablet ini juga menawarkan kapasitas baterai 10.000 mAh dan mendukung pengisian cepat 120W. Diklaim teknologi ini mampu mengisi daya hingga 100% hanya dalam 35 menit. Jika tertarik, tablet ini dibanderol mulai harga 7,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar yang terakhir, ada Samsung Galaxy Tab S9. Hadir dengan S-Pen yang tidak perlu dibeli secara terpisah, kamu tidak perlu lagi repot mencari S-Pen tambahan untuk menulis dan menggambar pada tablet ini. Layarnya sendiri sudah hadir dengan panel dinamik AMOLED 120Hz berukuran 11 inci, beresolusi 1600x2560 piksel dengan warna gamut hingga 100% DCI-P3. Untuk performanya, tablet ini mengandalkan chipset Snapdragon 8 Gen 2 yang juga sudah dilengkapi kapasitas RAM 8x128GB. Layak sebuah PC atau laptop, kamu bisa memanfaatkan fitur floating windows atau split screen untuk membuka beberapa aplikasi. Berbicara soal PC atau laptop, tablet ini juga memiliki aksesori mulai dari book cover keyboard yang menggunakan sistem magnetik. Jika kamu masih merasa kurang puas dan terbiasa bekerja menggunakan dua layar, tablet ini pun dapat melakukannya. Bicara soal harga, tablet ini dibanderol mulai 8,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 tablet untuk desain, gaming, dan editing terbaik versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!